Ya kalau kamu melihat di Youtube itu kenapa bencana terjadi di daerah itu banyak persinan disitu banyak orang mabuk disitu nari-nari hanya itu enggak itu hanya refleksinya saja kita gak nyalakan agama tapi diri kita bisa jadi salah dalam beragama apakah ya dalam menjalani agama yang menjadi sistem kehidupan kita yang akan menjamin Anda untuk bahagia faktanya tidak bahagia agama yang menjadikan kita mengenal Tuhannya justru kita tidak semakin mengenal Tuhan karena banyak orang yang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya saya ulang banyak orang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya kalau orang mengenal Tuhannya otomatis beragama kalau kamu benci kepada orang benci kepada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran berarti kamu saya menurutkan siapa ini tematis berarti kamu telah menuhankan Al-Quran kamu menuhankan Al-Quran ada metodenya caranya kan saya rasa seperti apa tapi bukan berarti gak usah iso moco Al-Quran lah kan gitu omong saya gak menuhankan Al-Quran juga gak begitu juga kalau kamu benci kepada orang mabuk berarti kamu iri ingin mabuk cuman gak bisa kan gitu berarti menuhankan Khomer kemudian jujur benar adil tadi seperti itu berlatih kemana kemudian memiliki berlaku peduli mandiri produktif ini sering kehidupan tidak ada yang sia-sia jamah rohkim makamullah akan ada saatnya semua kehidupan ini tidak ada yang sia-sia kalau kita berbicara sepertinya adanya satu rahasia saya ngomong dalam ranah dalam ranah fisiknya dulu ya dalam ranah hakikat kan juga sudah sering kita ungkap kita ungkap lain kali jadi pada saat di dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang bagi ulul albab bagi mereka yang berada di dalam inti kehidupan siapa yang berada di dalam ulul albab ini alat ini ya tukur ya tukur nallah orang yang memiliki ilmu zikir orang yang bisa tafakur melakukan tafakur untuk lebih mengenal tentang diri bagaimana hidup ini supaya dijalani dengan lebih baik waya tafakur nafiyuk sama wadih wa'at dan robana selalu menghambah kepada Allah sadar tidak ada yang sia-sia artinya akan ada saat bahwa suket kerowot kembang itu ada ada sesuatu yang tersimpan yang belum terungkap yang dibalik kembang dibalik buah ini ini kembang ini pohon ini itu adalah ada manfaat baik secara herbal ataupun secara gizi ataupun secara fungsi kehidupan untuk menjaga kesehatan menyembuhkan kesakit itu pasti ada akan ada saatnya kalau melihat ayat robbana ma'holak tahadal batil subhanahu kina al-raban akan pasti ada dibalik bunga ini apa sih akan ada manfaat manfaat ini kalau kita melihat bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya itu tidak ada yang sia sia subhanahu kina al-raban saat manusia telah memiliki berlaku memahasusikan Tuhannya kalimat subhanaka itu pada saat kita sudah memberdayakan diri mengembangkan potensi kemudian dapat melakukan sesuatu kemanfaatan kefaedahan kehidupan dan kemanfaatan kefaedahan hal-hal yang ada di sekitar kita itu tidak sia-sia akan pasti ada kan mulai terkuat dan kita kerowot ada kandungannya ini 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 kan gitu katakanlah tanin saponin itu kan juga belum terungkap dengan vulgar manfaat kegunaannya sejauh mana kehebatannya dibalik itu enzim hormon karena ilmu-ilmu itu bukan sekarang ini kan tidak dipegang oleh orang-orang yang memiliki berlaku jujur benar dan adil peduli mandiri dan produktif dalam ranah badat tapi dipegang oleh perilaku-perlaku kapitalis sehingga disimpan tugas anda tugas kita dan generasi untuk membongkar ini ke depannya ayat itu sudah memberikan rambu-rambu tidak ada yang sia-sia semuanya ada manfaatnya konsep real inti konsep real kehidupan kita akan ulas di lain waktu bagi mereka yang ada kehadiran Tuhan di dalam rasa hati nuraninya bagi mereka yang ada kehadiran Tuhan di dalam rasa hati nuraninya ada kehadiran Tuhan di dalam hati nurani karena meminta ilmu adanya ilmu zikir ilmu yang menjadikan adanya kehadiran Tuhan akan menjadi manusia yang sadar bahwa segala sesuatunya itu dan semua kejadian tidak sia sia bapak ibu semuanya sebelum saya melanjutkan sebenarnya masih di sesen tadi hal yang butuh diantisipasi karakter-karakter tadi itu kemudian secara fisik mulai untuk tetap kalimat hati-hati lanawas podo untuk membiasakan bersandar makna sholat sholawat itu sesungguhnya koralasinya sangat kuat dengan kalimat nyandar bersandar mulia sholawat benintu syafaat kan gitu cangkem to karo ngeleweh atini karo pegel ya syafaat kongendian gitu nanti pengertianya bersolawat lah kamu tindakannya tindakan sholawat tindakan nyambung ati nezikir kesadarannya otaknya kesadarannya itu adalah kamu untuk mengendalikan dari sesuatu yang menjadi pemutus hubungan dengan Tuhan ya segampangannya ginilah saat kita itu bersolawat itu meliklah berlaku nyandar jadi membiasakan fatihah kita ada alat garam puji ada alat garam puji ada puji wali kutub ini untuk dibiasakan menjelang maghrib itu garam puji di rumah ada garam puji kalau keluar kemanapun juga garam puji kemudian kamu fatihah kepada guru untuk menjadi kebiasaan jika terjadi hal secara chaos alam bisa jadi harapannya semoga terlindungi terjaga dan terselamatkan banjir yang dindemak kudus pati terus semaran pekalongan ngulon terus itu belum apa-apa itu 10% WCM apa urung dari peristiwa yang akan muncul kekuatannya ada sesuatu kenapa tuban gempa 6,5 skala Richter kenapa itu itu ada di dalam kedalaman lempeng lapis 5 lapis 5,6 itu ada sesuatu yang akan dimunculkan dari lempeng itu itu adalah dulu di lempeng itu merupakan daratan yang digunakan pijakan dalam kerajaan Atlantis atau mungkin bahkan sebelum Atlantis terpendam begitu dalam karena ribuan tahun sehingga tertutup lapisan lapisan itu dan ini atas kendaknya akan dikepermukaankan di angkat diwujudkan akan tetapi dampaknya adalah alam kemudian di kok ini mungkin tak terus salah orientasi lingkaukan ada sesuatu memang di beberapa titik seperti yang di selatan pacitan itu juga ada gunung purba karena itu juga ada sesuatu yang akan dimuntahkan apa itu kan itu ya itu apa sorry ini masih rahasia saya tidak berani mengungkap yang penting kamu bersandara bersaya dengan berlaku mandiri peduli dan seterusnya dan kamu bersandara insyaallah dalam sebuah jaminan keselamatan bahkan bagi mereka yang belum punya ilmu sekalipun maka yang diperlukan adalah keyakinan akan ada sebuah tatanan baru tatanan tatanan robun itu tatanan tatanan apa ada Tuhan ada wakil warabun wafur jadi selama ini Tuhan kemudian setiap orang merasa sebagai khalifah merasa sebagai wakil ini Allah akan tampakkan tunjukkan di hadapan manusia mana yang hak mana yang batal ini memang jaman masuk ke jaman dimensi ini mana yang hak mana yang batal kalau yang sekarang ini batal mengaku hak silahkan tapi yang berbicara nanti Tuhan melalui alam dan gitu seharusnya kalau kamu logis begini saat pandemi sebagai contoh saat ada pandemi 9 COVID eh 19 COVID COVID-19 katakanlah COVID-19 ya pada saat itu sudah banyak yang meninggal dunia karena virus itu banyak banyak kan gitu dan COVID itu sudah merupakan cicilan bagian dari sebuah Duhon sudah cicilan Duhon sudah asapnya asap Duhon berarti kalau mengacu bahwa itu sudah merupakan asap Duhon kalau kita menggunakan rasional bahwa yang aman adalah mereka yang iman ayat Quran begitu sing aman adalah orang yang iman yang sungguh-sungguh dalam berpegang pada sunatullah dan sunaturasul dengan itu ini seharusnya sudah mulai ditelak jika ada kelompok ada satu kelompok maksudnya carilah kelompok atau komunitas yang aman dari COVID-19 tidak disinggung sama COVID-19 dan COVID-19 komunitas itu seharusnya kamu berpikir begitu kan gitu seandainya ada kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z kemudian ternyata kelompok G itu aman gitu kelompok R aman tapi kelompok A sama kelompok B banyak yang kena banyak yang mati tapi ideologinya sistemnya model kehidupan beragamanya itu gak beda dengan yang G dengan yang R berarti ini sebenarnya sama saja yang kamu harus cari adalah komunitas kan gitu yang tidak masuk di gunung A sampai Z itu tadi yang ternyata tidak disinggung sama COVID-19 sama sekali itu yang seharusnya dicari jika itu sudah menjaga bagian dari Tuhan kan gitu kalaupun ada ya karena di COVID-19 sama dokter atau sama rumah sakit pun kalau ada itu adalah yang itu kan gitu kan gitu malah seneng ini ngelok ini kan kan gitu tapi komunitas ini pasti ada tak jamin mesti enak apa aku munu jamin yang lalu virus romoro obahnya tak kampeng yang ganggu tak tutup buat munu nanti saya bisa saya foto oke jadi pasti ada gitu ya kembali itulah sebuah kehidupan ya kehidupan tentang kebenaran gue kan enggak romong sop gue satu-satunya komunitas sehingga tahu dibubar ke ngelumpuk itu selama COVID padahal teko darah dindi teko enak sehingga urung warga terus ngaku tondo-tondo COVID terus pendopo dia enggak barani cerita tapi menjauh saat tamu sudah ngalih jauh dengan romo itu matur kalau kenging sudah hilang rasa di lidah saya kemudian disendi begini rasanya tak parah tak rangkul jadi kaget kemudian tak dulang garam puji mari sekali lagi pasti ada kan hampir semua komunitas kan kena dampaknya data yang komunitas yang tidak disinggung sama COVID mana ada aku gak munik awal diri ngkau GR nek gurungu enek wis kosa kosa enek mujadah bahwa gak tau teko enek merotohan karena kebenaran itu bukanlah halusinasi kebenaran itu bisa dihitung pada saat ada penjelasan yang berbeda sudah was-was ketir-ketir upamanya upamanya membuka opoto kaji opoto hkkt kaji bahkan opoto sareate kaji opoto indini kaji pasti yang memusuhi arab saudi kan gitu maka saya gak akan pernah membuka ini Terima kasih telah menonton